Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di Dapur Mama Eri Di video kali ini saya membuat roti yang lagi viral yaitu Filipino Choco Bread Sesuai namanya, roti manis ini memang berasal dari Filipina ya Ini saya buat menggunakan oven tangkring Tapi ini hasilnya sangat cantik, manisnya pas Dan ini cocok banget untuk teman minum teh maupun minum kopi ya Jadi bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Oke langsung aja kita mulai cara buatnya Pertama siapkan 150 gram tepung terigu protein tinggi 75 gram tepung terigu protein sedang 25 gram susu bubuk 50 gram gula pasir 1 sendok teh ragi instan 1 buah kuning telur Kemudian ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata Selanjutnya tambahkan 120 ml susu cair Ini saya pakai susu cair dingin dari dalam kulkas Kemudian ini kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur jadi satu ya Nah ini adonannya sudah tercampur menjadi satu Kemudian ini mau saya mixer menggunakan kecepatan tinggi Ini saya mixer sampai setengah kalis kira-kira selama 2-3 menit ya Setelah setengah kalis kemudian tambahkan setengah sendok teh garam Dan tambahkan juga 25 gram margarin atau bisa dimix menggunakan butter Dan ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonan menjadi kalis elastis ya Nah ini sudah saya mixer jalan 10 menit Kemudian kita cek apakah adonan sudah kalis elastis Ambil sedikit adonan Kemudian kita bentangkan seperti ini Kalau sudah tidak mudah sobek berarti adonan sudah kalis elastis ya Kemudian ini kita bulatkan Dan istirahatkan adonan selama 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat ya Sambil menunggu adonan mengembang kita siapkan fillingnya Bahannya ada 110 gram tepung terigu protein sedang 75 gram gula pasir 15 gram coklat bubuk 1 sendok makan margarin Setengah sendok teh baking powder Ini saya pakai merek kupu-kupu 1,4 sendok teh garam Kemudian ini kita aduk dulu sampai semua bahan tercampur rata Selanjutnya tambahkan air Ini kita tambahkan secara bertahap Dan untuk banyaknya air yang ditambahkan Ini cukup dikira-kira saja Sampai adonan bisa dibentuk ya Nah ini adonannya Sudah mulai bisa dibentuk Ini tadi kira-kira saya tambahkan 5 sendok makan ya Kemudian timbang adonan Karena saya mau bagi menjadi 12 bagian Jadi ini masing-masing saya timbang 23 gram ya Dan ini langsung saya bulatkan Oke kemudian kita timbang lagi Seberat 23 gram Dan lakukan sampai semua selesai ya Kita kembali ke adonan Setelah didiamkan selama 60 menit Ini adonan sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian siapkan alas kerja Dan kita bagi adonan menjadi 12 bagian Masing-masing saya timbang Seberat 40 gram ya Kemudian ini langsung kita ronding Atau kita bulatkan seperti ini Dan ini kita tata sesuai urutan ya Jadi nanti yang pertama kita bulatkan Itu yang pertama kali kita isi Setelah selesai dibulatkan Kemudian tutup adonan menggunakan kain bersih Agar tidak kering Kemudian langsung kita beri isian Kita ambil adonan yang pertama Dan pipihkan menggunakan rolling pin Atau bisa juga menggunakan paralon Seperti saya Ini kita pipihkan Tidak terlalu pipih ya Agar nanti isiannya tidak meluber keluar Kemudian langsung kita beri isian Dan kita tutup kembali Ronding sebentar Nah seperti ini Kemudian kita ambil adonan yang kedua Sama seperti tadi Kita pipihkan menggunakan rolling pin Atau paralon Beri isian Kemudian tutup kembali Dan kita rounding sebentar Lakukan sampai semua selesai ya Nah ini sudah saya beri isian semua Kemudian kita pipihkan memanjang Ini kira-kira sepanjang 15 cm Ini sambil kita keluarkan udara yang terperangkap dalam adonan ya Nah kira-kira seperti ini Kemudian kita sayat permukaan adonan Jangan sampai tembus ke belakang ya Jadi cukup permukaannya saja Kemudian ini kita balik Dan kita gulung seperti ini Lalu rapikan bagian bawahnya Dan langsung kita tata di atas loyang ya Kita ulangi Ambil adonan Kemudian pipihkan memanjang Kira-kira sepanjang 15 cm Beri sayatan di permukaan adonan Kemudian kita balik Dan kita gulung adonan seperti ini Nah ini sudah selesai saya bentuk semua Kemudian ini kita istirahatkan kembali Selama 30 menit ya Dan untuk sisa adonannya Bisa kita buat seperti tadi Atau kalau mau dibentuk seperti ini Juga boleh ya Kita satukan ujung satu dengan ujung satunya Nah seperti ini Jadi silakan dibentuk sesuai selera saja ya Dan ini juga sama Kita istirahatkan kembali selama 30 menit ya Setelah 30 menit Ini adonan siap dipanggang Sebelumnya saya mau oles dulu Menggunakan susu UHT Kalau teman-teman tidak ada susu UHT Bisa menggunakan susu bubuk Atau susu kental manis Yang dilarutkan menggunakan air ya Sebelumnya oven sudah saya panaskan Kemudian panggang adonan Di rak bagian tengah Menggunakan api sedang Panggang selama 15-20 menit Hingga permukaan berwarna kecoklatan ya Kemudian setelah roti dikeluarkan dari oven Langsung kita beri olesan margarin atau butter Ini bertujuan agar permukaannya tidak kering ya Dan lakukan hal yang sama Untuk adonan yang kedua ya Nah ini dia Filipino cokobrit kita sudah siap Bagaimana? Mudah banget kan cara buatnya? Oke sekian resep dari saya Silahkan dicoba di rumah Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya Semoga resep-resep yang saya bagikan Bermanfaat ya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa